Semua majikan yang menerima pekerja asing tanpa dokumen, tanpa permit kerja akan didenda. Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi, jumpa lagi di channel CGA TV Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan riski yang melimpa, dijauhkan dari segala marapaya, dan selalu dimudahkan segala urusan. Amin, amin, ya robbal alamin Oke, hari ini aku akan membahas masalah TKI lagi, ya khususnya yang ada di Malaysia ini Oke, masalah yang paling banyak dibicarakan, masalah yang paling banyak disebut-sebut adalah masalah pendatang asing yang ada di Malaysia ini. Jadi, aku selalu membuat konten masalah pendatang asing, masalah pati, pendatang asing tanpa izin, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas lagi, karena banyak sekali di kolom komentar masalah, kenapa banyak pati yang ada di Malaysia ini, dan sebab apa, kenapa membeludak, dan terlalu banyak sekali dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Dan, disini aku akan membahas masalah solusi, gimana sih, caranya ataupun menghentikan biar pati yang ada di Malaysia ini berkurang, ataupun bahkan nggak ada lagi. Dan, aku akan membacakan komen-komen yang ada di kolom komentar, solusi teman-teman di sana, dan nanti akan kita bahas bersama apa sih sebabnya, dan apa sih solusinya, biar pati ataupun orang kosongan nggak ada di Malaysia. Buat teman-teman yang nggak ada dokumen, yang kosongan, jangan salah paham, jangan marah, aku cuma ngebahas ini, karena memang terlalu banyak ada komen-komen di TikTok, di Youtube, teman-teman Malaysia, karena mereka sangat dirugikan. Mereka bukan menolak pendatang asing, tapi mereka menolak pati, karena pati adalah pendatang asing tanpa izin, yang nggak ada dokumen, yang menyelunduk, yang menceroboh ke Malaysia. Jadi, buat teman-teman yang di Malaysia, orang Malaysia merasa dirugikan karena banyak pati, tapi mereka tidak menolak pendatang asing, warga asing, yang bekerja di Malaysia, dengan menggunakan jalur yang resmi, ada dokumen, ada permit kerja. Jadi, buat teman-teman orang Malaysia, mereka welcome, nggak ada masalah dengan pendatang asing, yang ada dokumen, yang ada permit kerja. Jadi, buat teman-teman jangan salah paham, dan buat yang kosongan jangan marah, aku ini cuma segedar memberikan info, intinya ngebahas masalah apa sih solusinya, karena banyak di kolom komentar, teman-teman yang bertanya, ada yang memberikan solusi, harus gini, harus gitu, harus gini. Jadi, aku akan nyebutin satu-satu apa komennya. Oke, yang pertama, ada yang komen, ini adalah kesalahan pemerintah Indonesia, karena kurang memberikan lapangan kerja buat rakyatnya. Jadi, ada yang komen seperti itu, tapi sekali lagi, mungkin rakyat Indonesia ini terlalu banyak, jadi masih mereka merantau ataupun kerja ke luar negeri. Tapi, menurutku nggak ada masalahnya kalau kita ke luar negeri, cuma yang jadi masalah, jangan kosongan, jangan mengelunduk. Mereka harus, ataupun kita harus mengikuti jalur-jalur yang resmi, kita masuk ke negara-orang secara resmi, ikut undang-undang yang sudah ditentukan. Jadi, jangan ilegal intinya. Intinya, jangan ilegal, kita harus legal, kita harus sah menurut undang-undang. Masalah banyaknya ataupun kurangnya lapangan kerja di Indonesia, aku yakin banyak sekali lapangan kerja yang sudah diberikan untuk kita dari pemerintah. Khususnya, Presiden Jokowi telah membuat satu projek-projek, mega projek yang sangat-sangat banyak. Jadi, lapangan kerja di Indonesia juga banyak, tapi kenapa masih banyak yang merantau ataupun kerja ke luar negeri? Karena mereka memilih, ini adalah pilihan untuk merantau. Jadi, nggak ada salahnya kita merantau ataupun kerja ke luar negeri. Yang salah, sekali lagi, mereka yang ilegal. Oke, yang kedua, ada yang komen. Dan, kalau ingin pati nggak masuk ke Malaysia, jangan kasih pekerjaan. Majikan-majikan Malaysia, jangan ngasih pekerjaan, jangan menerima mereka untuk bekerja di tempat mereka. Jadi, ini sangat-sangat logik. Kalau majikan nggak mau menerima mereka yang kosongan, mungkin orang Indonesia akan berpikir dua kali. Kalau mau masuk secara ilegal, mereka akan masuk secara legal. Karena, majikan nggak mau menerima buat sesiapa pekerja yang tidak mempunyai dokumen. Nah, ini mungkin masuk akal. Tapi, buat dari segi undang-undang di Malaysia, ini memang tidak diperbolehkan. Semua majikan yang menerima pekerja asing tanpa dokumen, tanpa permit kerja, akan didenda. Jadi, ini sudah berlaku, sudah ada undang-undang, tapi mereka masih menerima. Jadi, ya, nggak tahu lah. Ini jangan salah paham, ini adalah pendapat mereka, komen-komen dari mereka. Bahkan, tadi ada yang lucu, tembak saja, pati kalau masuk di sepadan Malaysia, biar nggak berani lagi masuk. Jadi, tapi ini nggak boleh, ini adalah sangat-sangat kejam. Jadi, nggak mungkin solusi ini, nggak, jangan. Yang paling bagus menurutku, semua bagus. Memberikan lapangan kerja di Indonesia yang banyak, biar orang Indonesia nggak ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Ataupun yang di undang-undang yang akan di Malaysia juga bagus, semua majikan dilarang menerima pekerja asing yang nggak punya permit kerja. Itu sangat-sangat bagus. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, aku berpesan buat teman-teman di luar sana. Kalau mau masuk ke Malaysia, jangan masuk secara sembunyi-sembunyi, mengikuti lorong tikus, jalur tikus, masuklah secara legal. Jangan menjadi pekerja ilegal. Ini demi kebaikan kita semua, demi kita sendiri, demi keluarga, demi nama baik negara. Jadi, aku pun heran kadang aku membuat konten seperti ini, ada yang marah, nyuruh aku. Kenapa kamu nyalain orang kosongan yang nggak punya dokumen? Ngapain kamu nyuruh balik orang kosongan? Mendingan kamu sendiri balik. Jadi, aku harap kalian nggak salah paham ini demi kebaikan semua. Oke, semoga ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, dengan konten-konten ini, cukup kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan info yang aku berikan tentang BKI, masalah BKI, dan lain-lain. Oke, akhir kalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap.